Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam budaya Salam sejahtera pagi kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Nah kali ini saya mereview Di Wilayah Ini wilayah Majokerto Ikut kecamatan Majokeri Belahan Tengah Dusin Sampeng Kita dapat informasi dari Warga Dan juga teman-teman Nah ini Baik sekali Katanya Kawasan sini Baik sekali Tinggalan kuno Tinggalan peradaban kuno Yang berupa Botokuno Nah ini kemelecer Ini kemelecer Di Atau bilangnya itu Tempat pengairan sawah Nah Kita sendiri Itu ada Batu Batah Batu Tumang Tumang Besar Tumang Ini peradaban kuno Yang di tengah-tengah Sawah Atau Dibilangnya itu Dekat Dengan persawan Ini ikut wilayah Majokeri Nah ini ada Batu Batah Merah Berserakan Dengan Batu Kayak ini Bilangnya itu Batu Candi Atau Bilang batu Berserakan Ini Ini kalau Bilangnya itu Batu Candi Lur Ini Kota Ini Terjajar Di Dekat Punden Nah itu Kalau bilangnya itu Punden Kalau gak salah itu Punden Pohon besar Nah ini Kawasan sini Dulunya itu Dikeramatkan oleh Warga Kemungkinan sampai sekarang Masih dikeramatkan Soalnya itu Apa Nah ini Sudah dibangun Dibangun Sudah mulai Ada atapnya itu Diberi atap Kita Disuguhkan Dengan Batu 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 Lumpang Batu Lumpang 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 Yang di Depan Sini Ternyata Sisa-sisa Peradaban Zaman Dahulu Masih Mengisi Ada Sampai saat ini Yang di Mojo Sari Mojo Kerto Jawa Timur Nah ini Fungsinya Lumpang Dulunya Tempat Penuh Bupadi Bagalah Dulunya Kawasan sini Ini sebuah Sebuah pemukiman Karena Pemukiman Era Zaman Dahulu Tidak Lepas Dari Lumpang Pepesan Pecahan Keramik Gitu Yang sering Gitu Yang Kita Temukan Setelah Waktu Penusuran Ini Sudah Didewak Dewak Nol Apa Kalau Dibilang Itu Astag Allah Ditumpuk Didewak Didewak Nol Sampai Nol Ini Sudah Ditumpuk Yang Didepannya Pundeng Ini Kayak Gini Loh Baik Sekali Bata Bata Kuno Dan Lumpang Itu Tadi Kita Memasuki Kunden Keramat Ini Kita Melisuri Sisa Sisa Peradaban Kuno Yang Dimodus Sari Kayak Gini Loh Ini Botonyar Itu Lumpang Masih Ada Saat Ini Ini Perpesan Loh Gampar Aneh Pol Lawa Sobanya Rigi Waktu Tentukan Hanya Ropo Kayak Gini Loh Ini Peca Peca Pemukaman Kebukaman Kebukaman Jaman Jaman Dahulu Pemukiman Besar Itu Masjid Caya Karena Ini Banyak Penumbu Kalau Bilang Itu Alat Alat dapur ini kayak aneh juga ya ini baru atau lama ini kita nggak tahu ini mau dibentuk ini seperti kerbong yang di sebelahnya pun dengeramot ini nah ini dulunya dulunya buat apa ada pohon besar yang tumbuh di sini sekarang tumbang kayak gini ini banyak sekali pecaputan batu batam merah ini buat apa pengeran atau Tunisian loh nggak salah ini ciri khas dari mata majapahit sekali kita menusuri lagi yang di sisi utara ini ini ada batu kemungkinan buat pengeran juga ini pakok makam ini kayak batu-batu apa ya kalau dibilang batu candi atau apa ya luar biasa sisanya peradaban zaman dahulu masih ada sampai saat situasinya agak gini loh panas soalnya ini siang hari kita review di wilayah majasari ini kembali lagi kita menusuri yang di sisi sini ini kayak batu-batu yang terbentuk ini lupang-batu yang masih ada apakah memang dulunya kawasan sini itu tempat ini untuk pemujaan atau candi kita nggak tahu karena kita bukan ahli dalam bidangnya ini adalah gelur ini ada kayak keramik-keramik kayak gini nah kita sorot ini sisa-sisa peradaban yang pemukiman kalau bilangnya itu pemukiman lor saya nyanyi ramik ini dibuka di sini juga misteri yang ada di bulan ini atau tempat keramat ini segera terungkap dan dibangun semoga segera selesai ini lor ini lor luar biasa masih ada yang berduit dengan leluhur majasai atau leluhur nusantara semoga selesai cepat selesai dapat dana dapat imbalan rezeki dari Allah subhanahu talah luar biasa karena sisa-sisa apa kalau dibilang itu nenek moyang kita dahulu ternyata luar biasa karena apa sudah menjadi contoh atau dikal bakal dari negara kita Indonesia tercinta ya kayak gini lor luar biasa ya masih ada sampai saat ini semoga segera terselesaikan dapat imbalan penimpan rezeki warga sini untuk ururi leluhur nusantara ada kata rahayu salam budaya salam jas merah jangan sekali-sekali melupakan leluhur nusantara wassalam jangan lupa untuk subscribe like comment share di channelnya gimbah mau